selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya pagi hari ini bapak berharap semoga anak-anak yang ada di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat dan bersemangat pada pagi hari ini kembali lagi bersama dengan Pak Robert, kita akan belajar bersama-sama untuk melanjutkan materi kita mengenai tematik kelas 3 tema 6, energi dan perubahannya sub tema 3 energi alternatif pembelajaran 3 dan 4 pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pembelajaran 3 dan 4 di sub tema 3 baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi saat ini alangkah B kita berdoa terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan berdoa dimulai berdoa selesai baik anak-anak Bapak berharap semua anak-anak dalam keadaan siap semangat dan sehat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini sembaring melihat penjelasan Pak Robert dalam powerpoint ini ya anak-anak juga bisa membuka bukunya di rumah ya buka buku paket tematik kelas 3 ya tema 6 cari pembelajaran yang ketiga di sub tema 3 ya karena kita sudah masuk ke dalam sub tema 3 anak-anak cari pembelajaran yang ketiga Bapak bantu kalian boleh lihat bukunya di halaman 106 ya 106 disitu kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang ketiga baik kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran yang ketiga anak-anak gerak air termasuk salah satu energi alternatif semakin kuat gerak air semakin besar pula energi yang dihasilkan gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal yang diantaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum anak-anak pernahkah kalian melihat kincir air baik nah ini merupakan gambar dari kincir air ya anak-anak ya nah kita sudah belajar bahwa kincir air dapat menghasilkan atau membangkitkan tenaga listrik nah jadi disini energi gerak aliran air ya energi energi gerak aliran air memutar alat yang disebut dengan turbin ya ini adalah turbin atau kincirnya nah lalu turbin ini ya turbin ini menggerakkan generator listrik ya generator listrik nah kemudian gerak generator listrik inilah yang akan menghasilkan energi listrik ya jadi itulah proses dalam menghasilkan listrik dari 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 aliran air atau yang disebut dengan kincir air ya anak-anak ya bapak ulangi tadi penjelasannya energi gerak air ya energi gerak air ini memutar alat yang disebut dengan turbin atau kincir ya lalu turbin ini menggerakkan generator listrik ya generator listrik itu merupakan alatnya ya anak-anak ya satu alat nah kemudian gerak generator inilah gerak generator listrik itulah yang akan menghasilkan energi listrik yang dibutuhkan oleh banyak orang baik anak-anak kita akan masuk ke dalam penjelasan berikutnya anak-anak air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup ya manusia membutuhkan air hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air kita harus menjaga ketersediaan air menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikat dari menjaga air kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia oleh karena itu gunakan selalu air yang bersih anak-anak minum selalu menggunakan air yang bersih mandi selalu menggunakan air yang bersih mencuci pakaian dan sebagainya menggunakan air bersih anak-anak saat ini banyak minuman kemasan yang dijual perhatikan tanda khusus pada kemasan coba perhatikan disini ada gambar kaleng minuman disini ada batas kalau kita anak-anak membeli sesuatu minuman atau makanan yang berbentuk kaleng atau botol pasti pernah melihat yang seperti ini baik digunakan sebelum disini ada 12 garis miring 17 ini merupakan tanggal batas waktunya disini ini merupakan bulan 12 tahun 2017 tanda yang berupa batas waktu penggunaan air apabila melebihi waktu tersebut maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan kalau misalnya kita meminum kemasan ini kemasan atau minuman berbentuk kemasan ini lebih dari 12 17 ini maka itu tidak lagi bisa diminum atau tidak layak lagi untuk dikonsumsi anak-anak nah kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan oke perhatikan gambar disini nah disini seperti yang sudah bapak jelaskan tadi ketika kita membeli makanan atau minuman yang berbentuk kemasan kaleng maupun botol nah disitu pasti ada dikatakan baik digunakan sebelum atau that's before nah seperti itu nah jadi kondisi ya kondisi tidak baik apabila kita melewati batas danda penggunaan disini anak-anak ya anak-anak coba lihat disini batas penggunaannya disini adalah 18 bulan julie ya bulan julie 2008 ya nah jadi misalnya kalau kita lewat dari batas penggunaan ini maka itulah yang disebut kondisi tidak baik atau disebut juga dengan gedaluarsa ya anak-anak ya jadi harus kita memperhatikan batas waktu penggunaan nah lihat tanda tanda disini ya bapak buat penjelasannya nah lihat tanda 18 ya 07 2008 ya 2008 artinya minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan julie tahun 2008 ya nah jadi ada ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya nah amati contoh berikut ya amati contoh berikut nah disini ada dua kemasan ya anak-anak ya nah disini ada yang pertama kemasan ini menunjukkan hari bulan dan tahun nah disini harinya 18 bulannya 07 tahunnya 08 ya nah ini merupakan tadi atau tanggal batas penggunanya ya baik digunakan sebelum tanggal 18 bulan juni ya 2008 nah jadi disini ya disini ada juga yang kedua kita lihat kemasan BF ini anak-anak ada disini tulisannya BF ini batch before ya batch before 07 08 jadi kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun saja ya nah jadi di dalam setiap kemasan itu tidak menunjukkan ya tidak semua menunjukkan penggunaan batasnya dengan lengkap ya ada hanya menggunakan bulan dan tahun tapi ada juga yang menunjukkan hari bulan dan tahun dan jadi anak-anak seperti itu perlu untuk kita perhatikan saat kita membeli sesuatu ya bisa anak-anak perhatikan kapan atau batas waktu penggunaannya sehingga anak-anak bisa terhindar dari berbagai penyakit perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya makanan atau minuman yang yang kedaluarsa berbahaya untuk kesehatan makanan atau minuman yang yang kedaluarsa tidak dapat memberi energi pada tubuh oke kita masuk ke dalam pembelajaran 4 air merupakan sumber energi alternatif anak-anak air merupakan sumber energi alternatif energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sebagai pengganti bahan bakar minyak air digunakan untuk pembangkit listrik untuk penerangan orang banyak menggunakan bahan bakar minyak sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan anak-anak listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis meskipun demikian kita tetap harus menggunakannya dengan hemat oke perhatikan di sini gambarnya begitu indah begitu sejuk kelihatan kalau kita senantiasa melestarikan lingkungan kita dengan baik oke anak-anak pasti masih ingat gambar yang ada di powerpoint bapak ini merupakan gambar kincir air dan ini merupakan gambar kincir angin berolahraga memerlukan energi mari berolahraga sambil menurukan gerakan kincir angin mari berolahraga sambil menurukan gerakan kincir air juga kincir air dan kincir angin memiliki gerakan sama keduanya bergerak berputar oke jadi di sini kita akan belajar atau berolahraga menurukan berolahraga menurukan gerakan kincir air atau gerakan kincir air maupun gerakan kincir angin nah berikut ini adalah cara melakukan gerakan tersebut yang pertama berdiri tegak kedua kaki dibuka selebar bahu yang kedua kedua tangan memegang bola diletakkan di depan dada yang ketiga pandangan ke arah depan bawah yang keempat bungkukan badan ke depan yang kelima kedua tangan memegang bola dan tetap diletakkan di dada yang keenam saat membungkuk glutut tidak boleh diteguk tujuh putar badan dari kiri ke kanan yang kedelapan setelah selesa berputar bergeser satu langkah ke kiri yang kesembilan lakukan kembali dengan memutar badan dari kanan ke kiri yang kesepuluh setelah selesa berputar bergeser satu langkah ke kanan dan ke kiri seperti ini anak-anak gambarnya nanti anak-anak boleh contohkan di rumah atau perhatikan di rumah bersama teman-teman bersama keluarga yang ada di rumah anak-anak juga bisa melihat bukunya di halaman di halaman 113 di situ juga ada nanti kalau misalnya anak-anak bisa mempraktekan kalian bisa melihat colangka-langkanya di halaman 113 baik kita lanjut kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif air milik bersama meskipun tinggal di tempat berbeda namun bumi kita satu kita semua tinggal di bumi yang sama kita semua harus menjaga bumi kita kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi perhatikan gambar berikut ini berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar berikan juga contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut oke coba perhatikan gambar disini anak-anak kalau kita perhatikan gambar disini nah disini Pak Ropet buat kegiatan kalau kita lihat disini hewan sedang minum di sungai kita lihat disini lingkungannya begitu asri anak-anak ada rusa yang sedang minum minum di sungai nah kemudian kita sudah menuliskan tadi kegiatan sekarang kewajiban yang harus aku lakukan atau yang kita lakukan adalah menjaga kelestarian lingkungan menghemat air anak-anak kita harus menghemat air supaya makhluk hidup lainnya bisa menikmati air juga anak-anak bagi kelangsungan hidup mereka dan tidak memburu binatang secara liar atau secara sembarangan anak-anak oke nah jadi itu caranya untuk menentukan kegiatan dan kewajiban yang harus kita lakukan pada kegiatan tersebut supaya lingkungan tetap asri dan aman nah disini ada lagi satu gambar anak-anak ya coba perhatikan gambar disini ya kira-kira kegiatannya apa ya baik ya kegiatan pada gambar disitu adalah membersihkan lingkungan sekitar ya membersihkan lingkungan sekitar kalau kita lihat nih semua disini saling bekerja sama ya saling berkontor membersihkan lingkungan bersama nah terus kewajiban yang harus aku lakukan adalah apa kewajiban kita ikut bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar nah anak-anak pasti masih ingat ya apa yang dimasuk dengan kewajiban kalau kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus aku lakukan atau segala sesuatu yang harus kita lakukan nah jadi seperti itu ya anak-anak ya untuk menentukan kegiatan dan apa yang kewajiban kita yang harus kita lakukan kita lanjut oke ada tugas hari ini ya kita lihat tugasnya oke yang pertama temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif dan memanfaatannya carilah kata tersebut secara mendatar menurun dan miring atau diagonal dari 8 kata yang kalian temukan coba pilihlah 5 kata saja kemudian jelaskan artinya berdasarkan pemahaman kalian kerjakan pada buku latihan tidak boleh mengerjakan pada buku paket ingat ya tidak boleh mengerjakan pada buku paket coba lihat halaman 106 ya nah jadi disitu ada kotak-kotak ya anak-anak kotak terus tulis-tulisan yang dia cap ya nah jadi nanti anak-anak coba mencari ya mencari 8 kata yang berkaitan dengan 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 energi alternatif jadi tidak boleh di buku pakai dicoret ya anak-anak ya nah bapak buat caranya begini kalau kalian sudah temukan nanti kalian tulis di buku latihannya yang pertama misalkan minyak gitu tulis disitu minyak terus cari lagi oh yang kedua tulis di buku latihannya air nah kalian tulis lagi air disitu gak boleh dicoret di buku paket kenapa karena buku paket ini milik sekolah ya nanti akan dikembalikan ke sekolah jadi tolong pelihara dengan baik ya rawat dengan baik nah terus setelah kalian sudah dapat nih kata ini kalian dapat 1 sampai 8 nah coba kalian 5 kalian tuliskan 5 saja ya coba pilih 5 kata saja kemudian jelaskan artinya berdasarkan pemahaman kalian kerjakan pada buku latihan ya sekali lagi tidak boleh dikerjakan di buku paket nah coba kita lihat lagi tugas yang kedua ya mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut ya lihat buku paketmu halaman 109 ya nah di halaman 109 itu kalian akan menuliskan batas waktu penggunaan ya pada kemasan seperti yang sudah bapak jelaskan pada penjelasan sebelumnya ya sangat gampang sekali ya sangat gampang nah kalau kalian perhatikan penjelasannya pasti kalian akan mudah menjawab tugas di halaman 109 ini kerjakan juga di halaman di halaman kerjakan juga di buku paket ya nah kalian gak perlu gambar ya kalian gak perlu gambar apa kaleng atau kaleng minumnya disitu kalian cuma hanya buat nomor 1 minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum titik titik nah seperti itu ya anak-anak ya oke yang ketiga memberi penjelasan kegiatan pada gambar seperti yang contoh yang tadi ya sangat gampang kemudian berikan contoh kewajiban yang harus kalian lakukan lihat halaman 114 ya nah disitu ada gambar 1 2 3 dan 4 kalian tentukan kegiatannya dan berikan contoh kewajiban yang harus kalian lakukan oke itu tugasnya mohon dikerjakan dengan baik pada buku latihan kita lanjut nah sebagai contoh untuk tugas halaman 106 bapak buat contohnya disini ya untuk tugas di halaman 106 coba perhatikan supaya kalian nanti cepat mengerti ya anak-anak ya nah disini bapak menemukan salah satu kata yang berkaitan dengan energi alternatif yaitu matahari anak-anak ya matahari nah bapak menemukan matahari nah kemudian artinya siapa artinya dari matahari ini nah disini bapak buat artinya adalah matahari artinya benda angkasa berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari nah jadi contohnya seperti itu ya anak-anak bisa anak-anak nanti menggunakan cari di google ya ketika anak-anak tidak mengetahui nanti artinya misalnya minyak artinya apa sih coba kalian search di internet kan sekarang sudah canggih anak-anak ya anak-anak boleh juga mencari pembelajaran di internet coba kalian nanti cari artinya air apa artinya generator apa artinya listrik apa artinya coba kalian cari di internet ya cari di google ya nah jadi seperti itu untuk cara mengerjakannya anak-anak ya baik itu contoh yang bapak boleh buat anak-anak boleh nanti buat seperti itu buat di pada buku latihannya baik kita lanjut baik pada pagi hari ini untuk tematik kelas 3 tema 6 tema 3 pembelajaran 3 dan 4 sudah dapat kita selesaikan dengan baik ya anak-anak ya pada pagi hari ini kita sudah memelesaikan pembelajaran kita apapun yang kita pelajari pada pagi hari ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kita ya nah bapak berharap anak-anak juga bisa nanti terus membaca bukunya di rumah ya bisa diulangi dan kerjakan tugas-tugas yang ada dengan baik dan untuk materi berikutnya atau pembelajaran berikutnya kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya dan pada pagi hari ini untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan kembali menutup di dalam doa ya berdoa menutup agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai baik baik anak-anak bapak ucapkan terima kasih telah belajar bersama dengan Pak Robert tetap jaga kesehatan ya istirahat yang cukup minum air putih yang banyak ya makan-makan yang berkizi berolahraga yang baik ya supaya tubuh kalian tetap sehat dan kuat baik bapak ucapkan terima kasih salam sehat Tuhan memberkati selamat menikmati